Banyak pabrik tutup di sejumlah subsektor industri masih marak terjadi pada awal tahun ini. Fenomena pemutusan hubungan kerja masal tenaga kerja industri pun memang tak bisa dihindari. Mengingat pergerakan usaha memang berjalan secara dinamis. Namun kepada pemerintah patut hati-hati nih, jangan sepelekan PHK sebab efek yang ngeri bagi perekonomian. Kita akan bahas selengkapnya dalam Pak Jokowi Jangan Diam Saja, PHK Sudah Meraja Lela. Kita lihat slide yang pertama. Kalau kita lihat satu persatu pabrik tekstil Indonesia tumbang, jumlah pekerja yang di PHK juga cukup banyak. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Ristandi mengungkapkan penurunan order hingga sama sekali tak ada order membuat pabrik-pabrik tekstil tersebut tutup. Hingga menyebabkan puluhan ribu pekerja menjadi korban PHK. Kalau kita lihat data KSP mencatat ada sekitar 13.800an buru tekstil terkena pemutusan hubungan kerja dari Januari hingga 2024 hingga awal Juni 2024. Kita lihat ada enam yang tercatat. Ada PT S. Dupanteks, PT Alenateks, Kusuma Hadi, lalu Kusuma Putra, lalu ada PT Pamor Spinning Mills, dan juga PT Sai Aparel. Nah ini kalau kita lihat jumlahnya bisa mencapai 700an orang hingga 8 ribuan orang. Data tersebut hanya mencangkup pabrik tempat pekerja anggota KSP yang bekerja begitu ya. Ini nggak termasuk pabrik-pabrik tempat karyawan yang bukan anggota KSP. Perusahaan juga kadang ragu dan juga takut untuk melaporkan atau mengaku telah melakukan PHK. Karena memang dapat mempengaruhi trust dari perbankan tentunya dan juga bayar. Berikutnya kita lihat geser ada lagi yang mem-PHK pegawai-pegawainya. Kita lihat ada PT POS yang juga mem-PHK menyusul keputusan POS Indonesia untuk mengembangkan layanan digitalisasi. Jadi terpaksa PT POS ini harus mengurangi daftar posisi pekerjaan. Kalau kata Direktur Utama PT POS Indonesia Pak Faisal Rohmat Jumadi ini mengungkapkan posisi pertama yang akan terkena PHK ialah petugas sortir. Kalau kita lihat nantinya sistem kerja sortir manual ini akan digantikan atau dialihkan dengan robot. Lanjut efisiensi pegawai juga penting untuk menekan biaya tetap atau fixed cost yang membebani keuangan perusahaan. Dirinya menyebut nih pengembangan teknologi penting untuk menjaga kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan. Sedangkan untuk karyawan yang bertugas sebagai penjaga loket lalu juga ada kurir hingga petugas pick up akan diganti dengan sistem kemitraan. Nantinya karyawan yang terdampak PHK akan ditawarkan program pensiun dini dan juga efisiensi pegawai ini dilakukan secara bertahap begitu ya untuk posisi tertentu. Sebelumnya memang PT Post Indonesia menargetkan laba bersih sekitar 300 miliar rupiah di tahun 2024. Nah angka ini sebenarnya turun drastis dibandingkan laba bersih tahun 2022 yang totalnya mencapai 650 miliar rupiah. Kita lihat ada siapa lagi yang baru-baru ini masih wangi banget ada Tokped begitu ya ini yang PHK karyawannya. Jadi perusahaan induk TikTok yakni ByteDance begitu ya dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 450 karyawan Tokopedia. Pemecatan dilakukan setelah perusahaan teknologi asal China itu melakukan akuisisi Tokopedia melalui TikTok Shop pada Januari 2024. Dilansir dari Bloomberg PHK bakal menyasar setenggaknya 9% dari total karyawan. Ya kalau kita lihat menurut sejumlah sumber yang sebenarnya memang mengetahui informasi tersebut pemecatan bakal dilakukan secepatnya pada Juni 2024. Artinya di bulan ini ya namun jumlah pasti pegawai yang bakal di PHK berada dalam diskusi dan bisa berubah menyesuaikan kondisi. PHK menjadi tanda raksasa media sosial China itu sedang melakukan perombakan operasi lini bisnis e-commerce di Indonesia begitu ya. ByteDance tampaknya sedang berupaya mengurangi biaya setelah sudah merogoh kocek 1,5 miliar USD. Atau setara kursnya 22,9 triliun rupiah dengan kurs 15.300an untuk menggabungkan TikTok Shop dengan Tokopedia. Ya jadi kejadian PHK merupakan kejadian sebenarnya kejadian yang benar-benar tak terelakkan dalam kegiatan ekonomi begitu ya. Namun dalam hal ini pemerintah diharapkan bisa menjaga iklim usaha di dalam negeri yang kondusif di tengah perekonomian global yang menantang. Terima kasih telah menonton!